Intro Seorang perempuan berusia 36 tahun ditemukan tewas di sebuah apartemen di Depok, Jawa Barat pada selasa 4 Agustus malam. Korban ditemukan dengan posisi tangan dan kaki diikat, mulut tertutup lakban, serta di bagian belakang kepala dan kening terdapat luka. Diduga korban tewas karena dibunuh. Korban yang mengenakan kaos dan celana panjang warna hitam itu ditemukan tewas di atas ranjang. Polisi menduga perempuan itu menjadi korban pembunuhan lantaran kematiannya tidak wajar. Terima kasih telah menonton! Dan analisa termasuklah TKP diduga meninggal dunia akibat pembunuhan. Karena yang bersama-sama meninggal dengan tidak wajar, ditemukan beberapa luka di kepala, kemudian ditemukan juga beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan kekerasan. Dari situ kemudian kita simpulkan bahwa ada tidak pidana dalam peristiwa penemuan mayat tersebut. Kita tentukan bahwa ini kemudian pembunuhan berencana ya. Kemudian beberapa lokasi dijajagi dari mulai kos-kosan, tempat tinggal, tempat pekerjaan, beberapa aktivitas dari pelaku, dan akhirnya ditemukan di tempat pelariannya yaitu di Bekasi ya. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com Dan jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.